Ini jadi saya beli dalam rangka untuk ngajarin mahes menulis yang lebih rapi Nih, ini tapi gampang banget Halo teman-teman, selamat datang di Youtube channel saya, saya Nian Dan di video kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk unboxing ini Ini jadi saya beli dalam rangka untuk ngajarin mahes menulis yang lebih rapi Mahes sih udah bisa nulis, tapi nulisnya tuh masih gede-gede dan belum bisa ngikutin garis banget gitu Jadi nanti kita akan buka bareng isinya apa aja dan juga akan kita review Kita ajakin mahes untuk coba ini dan kira-kira recommended gak ya Oke, tapi sebelum kita lanjut ke video unboxing dan juga reviewnya Untuk teman-teman yang belum subscribe Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Please jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Karena subscribe teman-teman sangat berarti untuk saya Supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Kita langsung unboxing ya Oke, jadi ini sebenarnya terdiri dari 3 paket teman-teman Dan ini bisa dibeli terpisah Cuman kemarin karena kalau beli langsung 3 Itu harganya lebih murah Jadi saya langsung aja beli 3 Jadi dia terdiri dari stage 1 Ada 64 piece Terus stage 2 48 piece Dan yang stage 3 ini terdiri dari 128 piece Kita langsung buka satu persatu ya Isinya kayak apa sih Saya sih mikirnya awalnya ini adalah buku Tapi, kenapa ada piece-nya? Jadi saya mikir ini kayak kartu deh Kita lihat bareng-bareng ya Oke, jadi ini ternyata bentuknya adalah kartu Bukan bukan buku ya Tapi kartu Dan ini Anak-anak diminta untuk mengikuti titik-titik ini ya Dan dia udah ada panahnya Terus dalam paketnya juga ada Spidol Ini spidol yang gede Banyak spidolnya Spidol yang gede ini ada 3 Terus juga ada Spidol yang kecil Ada 3 Terus Ini untuk apa ya Nanti saya cari tau dulu ya Ini untuk apa ya teman-teman Ini ringnya ada 3 juga Terus ini untuk menghapus Jadi kayaknya sih Ini Iya, bisa dihapus gitu Kita coba ya Bikin aja Oh iya Sih Iya, dia bisa dihapus Oke, lanjut kita unboxing yang Paket Stage 2 Yang kedua Yang stage 2 ini Lebih sedikit Ada 48 piece Wow Oke Kelengkapannya sama ya teman-teman Ini ada Bullpen gedenya 3 Terus ada Bullpen sih Spidol Spidol kecilnya 3 Penghapus Dan juga Ini ring misterius Yang saya gak tau ini buat apa Oke Dan ini dia Lebih Lebih rumit ya Jadi Harus niruin ini Gitu kayaknya Oke Dan yang terakhir Ini yang stage 3 Ada 128 piece Ini Kelengkapannya juga sama 3 Bullpen gede Eh Bullpen lagi Spidol gede Spidol kecil Penghapus Tapi ringnya Cuma 1 Dan lebih gede Oh Ringnya untuk ini Teman-teman Ini Jadi dia bisa Ditaruh disini nih Dimasukin kesini Biar gak berhamburan Oh my gosh Ya 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 Jadi ringnya untuk ini 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 dimasukkan kesini Supaya dia tuh Tidak lepas Tuh Nah Oh my gosh Oke Nah yang ini Dia Gambarnya lebih banyak sih Lebih rumit gitu ya Oke Berhubungin udah malam Nanti kita ajakin Mahes untuk cobain Ini besok ya Halo Halo adek Halo mama Halo teman-teman Jadi hari ini Ini udah Hari berikutnya Dari kemarin Pas unboxing Saya mau cobain Supaya Mahes Nyoba Si kartu-kartu ini Si adek Belum liat ya Ini isinya kayak apa ya Ya Mau liat gak? Adek Dari dulu Mau Oke Sekarang tugas adek Itu adalah Ngikutin titik-titik ini Sama ngikutin ini Ini kan ada U U Eh Tapi tinggal ngikutin ini Iya Oke Yang ini Ini kan Coba adek liat dulu Ini kan huruf U U Ini U gede Ini Ini U gede Ini U kecil Ini Gede Ini Kecil Oke Oke Ambil satu-satu ya Biar gak licin ya Nih Panjang Nggak usah ditekan banget Itu udah Nah Next Ini U nya digambar juga lah Ini Oke Dari sini dulu Adek Sisa Ada maka corot Good Naik Cakaran Ya Naik Terus turun Sip Good Oke Next Next Huruf apa itu? Oh iya Nau Nau Lebih bawah Dari bawah Dik Bikin hurufnya Dik Dari bawah Dik Dik Gede Nah tinggal Dik 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 Sini dulu Dong Sret Nah Yap Terus dari atas lagi Yang sebelah sana Wee Nah Coba sekarang ini bisa dihapus gak Dik Bisa Yang ini coba Ini lebih gede Susah apa gampang deh hapusnya deh Lebih gampang kalau pakai ini lebih gede bisa Lebih gede Tapi kalau mau kecil-kecil pakai yang itu tadi ya Mau hapusnya ya Ya itu Untuk Desain guys Kalau ada sedikit yang salah Ini ada hapus baru Sari gamin lagi ya Nah itu tadi teman-teman Jadi Di belakangnya juga ternyata ada Jadi ini tadi Agak udah coba Meng Bikin garis Terus Membikin huruf-hurufnya Terus Bisa dihapus juga ya Ya Wee Ini tapi yang sama Iya Wee Enggak badas Oke Ada yang mau kerjain lagi Iya Iya sebentar kita bilang dulu dong Jadi gitu teman-teman Ini adalah kartu untuk Belajar menulis Ade Ade suka gak sama ini Gampang gak deh hapusnya Gampang Oke teman-teman Seperti itu Review-nya Sama si Kartu-kartu ini Ini namanya apa ya Paket untuk belajar menulis Yes Belajar bacaan yang lebih gampang Oke Oke Ini si adek udah gak sabar Untuk mau Bikin Tugas-tugas yang lain So Dia excited sih Sama kartu ini Aduh Saya harus agak-agak gini nih Karena biar kelihatan si mahasnya juga Oke Videonya sampai disini teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini sampai akhir Dan Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Please subscribe dulu channel ini Supaya 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 kami lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Terima kasih Tadi ada lagi ngegambar Oke Terima kasih Bye-bye Ini tapi gampang banget Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.